Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pendiri SpaceX dan Tesla ini kembali membuat kejutan pemirsa. Elon Musk beberapa waktu lalu kembali mengejutkan dunia dengan proyeknya yaitu Neuralink, yakni chip yang ditanamkan ke otak. Iya, nantinya Naila, nantinya chip ini akan membuat manusia mampu mengoperasikan perangkat komputernya tanpa menyentuhnya. Kita akan lihat depan selengkapnya, ini dia. Dia adalah 9 tahun macaque yang mempunyai Neuralink. Chip Brain Neuralink saat ini telah berhasil ditanamkan ke otak binatang. Sebelumnya, Elon Musk telah merilis keberhasilan Neuralink yang mampu ditanam ke otak monyet yang diberi nama Pager. Di mana monyet Pager mampu memainkan game main pong. Setelah keberhasilan pada Pager, kemudian Neuralink juga diuji-coba pada otak babi. Dalam demonstrasi yang disiarkan secara langsung, Elon Musk ingin memperlihatkan perkembangan terbaru Chip Brain Neuralink yang mampu secara real-time menunjukkan kerja neuron pada otak babi. Neuralink diklaim nantinya dapat dikembangkan lebih jauh. Misalnya, untuk mengendalikan ponsel hingga memanggil mobil Tesla secara telepati. Cara kerja Chip Neuralink yang hanya seukuran koin logam ini nantinya ditanamkan ke bagian neuron otak. Dan kemudian, sinyal dari otak ini akan dipancarkan oleh Chip dari Neuralink ke perangkat yang menjadi target. Neuralink bertujuan untuk membuat Chip yang bisa ditanamkan ke dalam otak yang nantinya mampu mengatasi penyakit neurologis termasuk dimensia, Alzheimer, dan kelumpuhan.